Kesadaran masyarakat, untuk mengonsumsi sayuran berkualitas tinggi terus meningkat. Hal ini pula mendorong para petani untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi sayurannya. Produktivitas dan kualitas sayuran yang dihasilkan oleh petani dipengaruhi oleh benih yang mereka tanam. Oleh karena itu, benih hibrida sayuran yang memiliki banyak keunggulan wajib disediakan oleh produsen secara berkelanjutan. Nah, berikut penelusuran AgroTV menyoal benih-benih sayuran hibrida terbaru yang memiliki banyak keuntungan bagi petani, pedagang, maupun konsumen. Selamat menyaksikan! Benih menjadi bagian terpenting dalam usaha tani. Pasalnya 50% keberhasilan budidaya ditentukan dengan ketepatan dalam memilih benih. Apalagi produk benih di pasaran begitu banyak ragamnya. Karenanya, petani wajib menelaah sebelum membeli dan menggunakan suatu produk benih. Menurut Wak Rimin, senior product manager PT Iswesit Indonesia, ada enam hal yang menjadi pertimbangan kala membeli suatu produk benih. Ia menyebutnya dengan istilah enam cara tepat memilih benih. Kalau kita mau bertanam, kita harus memilih benih yang baik. Benih itu meskipun kosnya hanya 3%, 3-5% dari total kos, tapi memberikan 90% keberhasilan satu usaha tani. Pertama adalah tepat varietas. Artinya sebelum membeli, petani mesti mengenali dengan baik deskripsi produk. Mengapa demikian? Sebab untuk satu jenis tanaman saja, suatu perusahaan benih bisa mengeluarkan lebih dari satu varietas. Lalu dari tiap varietas memiliki keunggulan dan kelemahan berbeda. Wak Rimin mencontohkan untuk tomat saja, PT Iswesit Indonesia mengeluarkan lebih dari 10 varietas. Nah, langkah sederhana mengenali deskripsi produk adalah berdiskusi dengan teman sesama petani yang pernah menggunakan produk tersebut. Selain itu, bisa juga bertanya ke tokoh saprodi atau ke petugas penyuluh pertanian. Berikutnya adalah tepat jumlah. Maksudnya, petani harus memperkirakan kebutuhan benih agar tak mubazir dan membuat bengkak biaya produksi. Misalnya, akan menanam cabai seluas 1 hektare. Langkah pertama, hitung luas langkah efektifnya. Besarnya biasanya dianggap 70% dari total lahan. Berarti dari 1 hektare, lahan efektifnya adalah 7.000 meter persegi. Jika jarak tanam yang digunakan 70-60 cm, maka populasi tanaman untuk 1 hektare adalah 7.000 dibagi 0,42 yang hasilnya adalah 17.000 tanaman. Dengan daya tubuh benih dianggap 85% dan tingkat kematian pasca tanam 10%, maka jumlah benih yang dibutuhkan yaitu 17.000 x 100 per 85 x 100 per 90 yang hasilnya adalah 22.222 butir. Andai tiap kemasan benih cabai berisi 1.500 butir, setidaknya dibutuhkan 15 bungkus benih untuk 1 hektare penanaman. Tepat selanjutnya adalah tepat waktu. Artinya, petani diminta memperhatikan kondisi cuaca. Jika musim tanam bertepatan bulan basah, sebaiknya memilih varietas yang tahan penyakit. Sebab, setiap varietas memiliki tingkat toleransi serangan penyakit yang berbeda-beda. Setelah itu, ada tepat-tempat. Artinya, kenalin lokasi penanaman apakah berada di dataran rendah, menengah, atau tinggi. Apakah airnya cukup atau terbatas. Lalu, carilah varietas yang sesuai dengan keadaan lokasi penanaman tersebut. Tepat kelima adalah tepat mutu. Untuk mengetahui mutu suatu benih, wakrimin menganjurkan petani memperhatikan kemasan. Jika terdapat label mutu dari Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih atau BPSP, maka kualitas benih tersebut terjamin baik. Namun jika tidak ada, sebaiknya tidak memilih benih tersebut. Tepat yang terakhir adalah tepat harga. Terkait harga, petani diminta tidak mudah terimingi bandrol harga murah. Namun berdasar analisa wakrimin, harga benih berkualitas tidaklah mahal dibanding resiko mendapat kegagalan panen. Dengan pengalaman 25 tahun dalam industri benih sayuran, tahun ini PT. Isosip Indonesia kembali meluncurkan cabai besar dengan segundang keunggulan. Namanya cabai besar hibrida Gandewa F1. Dalam kelas cabai besar, Gandewa F1 memiliki ukuran buah lebih besar 14-15 gram per buah. Jadi, dalam 1 kg rata-rata berisi 70 buah. Kualitas buah cabai besar Gandewa F1 sangat baik. Selain tahan ujung buah kuning, bentuk buahnya lebih silindris dan kulit buahnya pun halus dan mulus. Tampilan seperti itu pula yang diminati oleh pasar. Saat masih muda, buah cabai Gandewa F1 berwarna hijau gelap dan mengkilap. Sehingga Gandewa F1 juga cocok bila dipanen hijau. Saat matang, buah cabai besar Gandewa F1 berwarna merah menyala. Buah ini sudah mulai dapat dipanen pada usia 85-90 hari setelah tanam. Buahnya relatif keras dan tahan simpan 3-4 hari dan tetap segar, sehingga cocok untuk pengiriman jarak jauh. Kelebihan dari Gandewa yang paling mencolok bagi orang-orang pasar itu di warna buah. Pada saat warna buah masih hijau, buah itu kelihatan lebih gelap dan lebih mengkilap. Sehingga apabila pada saat tanaman mulai memasuki ke masa panen atau mulai merah, merahnya juga akan merah menyala. Dan yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis yang lain, yang cabai Gandewa ini mempunyai buah yang relatif lebih silindris. Lebih mulus, lebih silindris. Sehingga ini mempunyai nilai plus bagi petani dan bagi konsumen di pasar. Ini sangat disukai oleh pasar. Tipe tanaman Gandewa F1 bertajuk melebar sehingga sosoknya tidak terlalu tinggi. Namun demikian, Gandewa F1 mampu berbuah lebat dan seragam. Karena kemampuan bunga menjadi buahnya terbilang tinggi. Tiap tanaman Gandewa F1 sangat produktif, mampu menghasilkan 1,5-2 kg buah cabai merah. Potensi hasil panen per hektarnya mencapai 24-32 ton. Sosok tanaman cabai besar Gandewa F1 sangat kokoh dengan dua sembi pendek sehingga menekan risiko rebah. Cabai besar hibrida Gandewa F1 juga memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan penyakit layu bakteri maupun busuk pitoptora. Bila semua keinginan petani cabai dan pasar bisa dijawab oleh Gandewa F1, masihkah Anda mencari varietas cabai yang lain? Penyakit layu akibat cendawan pitoptora dan bakteri merupakan salah satu hambatan utama petani dalam membudidayakan cabai. Tentu beragam upaya pencegahan mesti dilakukan petani agar cabai yang ditanam selamat hingga panen. Mendapatkan varietas cabai yang tahan layu adalah tindakan pertama yang harus dilakukan petani. Alasannya cukup sederhana. Dengan menanam cabai yang tahan layu, perawatan selanjutnya menjadi lebih mudah dibandingkan dengan menanam varietas yang rentan terhadap penyakit tersebut. Kini dengan sangat mudah, petani bisa mendapatkan varietas cabai yang tahan layu pitoptora dan layu bakteri. Sebab PT. Isosid Indonesia Capanah Merah telah meluncurkan varietas cabai besar pilar F1. Dengan adanya buah yang lebih besar dan sifat yang kontenis floring, maka akan berpengaruh juga terhadap produksi pertanaman. Yang realita di petani ini untuk satu tanaman pilar ini, satu pohon itu bisa mencapai, ada yang pernah bisa mencapai sekitar 2 kilo pertanaman. Itu di petik merah. Kemudian kelebihan yang lainnya dari pilar ini, dia tahan terhadap penyakit pitoptora dan juga tahan terhadap penyakit layu bakteri. Yang mana layu bakteri ini biasanya sangat ditakuti oleh petani-petani cabai, terutama untuk lahan-lahan yang dry nasinya kurang bagus. Untuk menjamin bebas penyakit, setiap benih cabai pilar F1 diberi sentuhan teknologi E-WinCode, yaitu teknologi pelapisan benih secara modern. Teknologi ini pula yang membedakan benih cabai capanah merah dengan benih dari produsen lain. Tak hanya sebatas itu, cabai besar hibrida pilar juga dirakit dengan sejumlah keunggulan. Cabai pilar F1 memiliki adaptasi sangat bagus di dataran menengah sampai dataran tinggi dan toleran terhadap suhu yang panas. Pilar F1 bertipe tanaman tegak dan tinggi dengan umur panen genjah 85-110 hari setelah tanam. Buah yang dihasilkan rata-rata berukuran besar 17 cm x 2 cm dengan bobot 19-20 gram per buah. Buahnya berwarna merah cerah mengkilat dan keras sehingga cocok untuk transportasi jarak jauh. Untuk tanaman pilar ini keunggulannya, tanamannya lebih kokoh, kuat. Kemudian dari tingkat serangan hama dan penyakit, ini lebih tahan terhadap serangan rip. Daunnya lebih tahan dibandingkan jenis cabai yang lainnya. Untuk kualitas buah, pilar ini mempunyai kualitas buah yang disukai pasar karena warna merah hijaunya itu mengkilap. Selain itu, buah cabai pilar F1 juga tahan pecah dan toleran ujung buah kuning sehingga sangat disukai pasar. Tiap tanaman cabai pilar F1 sangat produktif, mampu berproduksi 1-1,5 kg per tanaman. Dengan bunidaya yang baik, potensi hasil per hektare dapat mencapai 18-25 ton cabai merah segar siap jual. Jadi, tak perlu ragu, pilih saja cabai besar pilar F1. Buahnya besar-besar, produksinya tinggi dan tanamannya tahan penyakit. Ini bertanam cabai besar dan cepat panen. Tanam saja varietas Panex 100 F1. Ya, sesuai dengan namanya, Panex berarti panen ekspres. Cabai besar hibrida produksi PT Isosite Indonesia ini berumur sangat genja. Hanya dalam waktu 80 hari setelah tanam, Panex 100 F1 sudah dapat dipanen. Umur panen ini lebih pendek dibandingkan varietas cabai besar lainnya rata-rata berusia panen 100 hari. Panex 100 F1 juga memiliki keunggulan dari sisi adaptasi lingkungan. Meskipun direkomendasikan ditanam pada daerah dataran tinggi, namun cabai besar ini sangat toleran terhadap suhu yang panas. Alhasil, petani masih bisa mendapat hasil maksimal jika menanamnya di dataran menengah. Selain itu, penanaman cabai ini juga tidak mesti dilakukan pada musim kemarau. Dari sisi produktivitas, tiap tanaman Panex 100 F1 menghasilkan 1 sampai 1,5 kg per tanaman. Oleh karena itu, potensi hasil panennya mencapai 16 sampai 25 ton per hektare. Kualitas hasil panennya pun sangat mumpuni. Setiap buah rata-rata berbobot 21 sampai 22 gram dengan ukuran 17 cm x 2 cm. Bentuk buahnya agak gepeng dengan warna merah mengkilat merata. Cabai besar ini tidak mudah pecah dan ujung buahnya tidak ada yang berwarna kuning. Cabai hibrida Panex 100 F1 bertipe tanaman melebar sehingga proses panen menjadi lebih mudah. Jadi di tingkat petani kelebihan untuk Panex F1 buahnya besar, panennya lebih cepat ekspres dibanding dengan tanaman jenis cabai yang lain. Untuk kualitas buah, kelebihan Panex F1 respon di pasar, di bandar, buahnya lebih besar dibanding dengan jenis-jenis cabai besar yang lainnya. Keunggulan utama dari cabai hibrida ini adalah daya tahan yang luar biasa terhadap penyakit. Panex 100 F1 digadang tahan penyakit layu bakteri, pitoptoa kapsiki, dan juga virus gemini. Di sisi lain, ketiga penyakit itu merupakan momok menakutkan bagi para petani cabai. Benih cabai besar Panex 100 F1 tersedia di toko-toko pertanian di seluruh Indonesia karena sudah dilepas pemerintah. Untuk menjamin bebas penyakit, setiap benih cabai besar Panex 100 F1 diberi sentuhan teknologi E-Winkot, yaitu teknologi pelapisan benih secara modern. Teknologi ini pula yang membedakan benih cap panah merah dengan benih dari produsen lain. Sejak dirilis pemerintah pada tahun 2010, kehadiran cabai keriting hibrida Kastilo F1 langsung mendapat respon positif dari para petani sayuran. Beragam keunggulan yang ditawarkan Kastilo F1 mampu memenuhi kriteria cabai keriting yang didambakan petani maupun konsumen. Cabai keriting hibrida Kastilo F1 memang sangat cocok diusahakan di dataran menengah hingga pegunungan. Tanamannya memiliki figur yang kuat dengan batang tegak dan kokoh. Karakter tanaman Kastilo F1 termasuk tinggi dengan percabangannya yang banyak. Cabai keriting hibrida hasil rakitan PT Isosid Indonesia ini sangat produktif karena tiap percabangannya menghasilkan bunga. Karena sangat toleran terhadap cekaman kalsium, Kastilo F1 memiliki ketahanan yang baik terhadap rontok bunga maupun gugur buah. Buah cabai yang dihasilkannya pun bebas ujung buah kuning sehingga sangat disukai konsumen. Buah cabai keriting Kastilo F1 bertipe ramping dan keras sehingga tahan simpan hingga 4 hari dan masih tetap segar. Ukuran buahnya mencapai 16 cm berdiameter 1 cm dengan bobot 3-4 gram per buah. Kelebihan Kastilo respon dari pasar yaitu buahnya cenderung lebih mengkilap, kemudian daya tahas simpan lebih lama dibanding jenis parietas lainnya. Kastilo bisa nyampe 5 hari, 7 hari daya simpannya lebih bagus respon dari konsumen dan pasar. Buah cabai yang dihasilkan tiap tanaman Kastilo F1 sangat seragam dengan warna buah merah cerah. Produktivitas pertanamannya rata-rata mencapai 1,1 kg atau 20 ton per hektare. Panen awal sudah dapat dilakukan pada usia 100 hari setelah tanam. Keunggulan lain dari cabai keriting Kastilo F1 adalah ketahanan yang baik terhadap serangan penyakit layu, baik disebabkan oleh cendawan pitoktora maupun bakteri yang ada di lahan. Di sisi lain, kedua penyakit ini biasa menyerang pada semua stadia pertumbuhan tanaman. Benih cabai keriting Kastilo F1 tersedia di toko-toko sarana produksi pertanian di seluruh Nusantara. Guna menjamin bebas penyakit, setiap benih cabai keriting Kastilo F1 diberi sentuhan teknologi EWINCOT, yaitu teknologi pelapisan benih secara modern. Teknologi ini pula yang membedakan benih capanah merah dengan benih dari produsen lain. Ya, cabai keriting hibrida Kastilo F1 terbukti mampu memenuhi semua harapan pembudidaya maupun keinginan konsumen. Oleh karena itu, selagi masih ada Kastilo F1, untuk apa Anda melirik varietas cabai keriting yang lain? Varietas cabai keriting datar rendah terbaik adalah moncer F1. Sesuai namanya, cabai hibrida hasil lakitan PT ISOS Indonesia ini begitu mantap alias moncer saat dibudidayakan. Cabai keriting ini dapat memberikan keuntungan berlipat bagi para penggunanya, mulai dari petani hingga pedagang pengecer. Cabai keriting hibrida moncer F1 mampu berproduksi sampai dengan 1,5 kg per tanaman atau 24 ton per hektare. Hasil panen ini, 3 kali lipat dari rata-rata produksi cabai keriting nasional yang baru mencapai rata-rata 8 ton per hektare. Tanaman cabai keriting moncer F1 sangat produktif lantaran didukung percabangan yang banyak. Ditambah persentase bunga jadi buahnya sangat tinggi. Selain itu, buah cabai moncer F1 juga tahan ujung buah kuning. Tipe cabai kualitas konsumen ini disukai pasar karena dari bentuk yang profesional, kemudian dari warnanya yang lebih mengkilap. Untuk ketahanan terhadap amat penyakit sendiri, hampir sama dengan jenis cabai-cabai keriting yang lainnya. Untuk serangan keritingnya kelihatan lebih sedikit karena tipikal daunnya, daun pusuknya lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Saat masih muda, buah cabai keriting moncer F1 berkulit hijau tua dan akan berubah menjadi merah mengkilat saat tua. Buah dapat dipanen pada umur 100-115 hari setelah tanam. Tiap buah cabai moncer F1 berbobot 2-4 gram. Kualitas buahnya letur sehingga bisa mengurangi perusahaan akibat pengapakan dan tahan selama pengiriman. Daya simpannya pun sangat baik sehingga kuat untuk pengakutan hasil panen jarak jauh. Kelebihan lain dari cabai pinti moncer F1 adalah tanamannya vigor dan kokoh. Juga dilengkapi dengan ketahanan yang tinggi terhadap penyakit layu bakteri. Jadi, cabai keriting hidrida moncer F1 memang layak menjadi pilihan petani cabai di dataran rendah. Buahnya besar berbentuk hati berwarna merah merata. Bogot per buah rata-rata 150 gram. Kualitas buahnya keras dengan ketebalan daging 4,8-6,7 mm. Daya simpan buahnya pun sangat baik. 10 hari disimpan setelah panen dalam suhu kamar masih tetap segar. Itulah salah satu keunggulan tomat hibrida Agata F1 yang benihnya diproduksi PT Isosip Indonesia Cap Panah Merah. Varietas tomat terbaru panah merah ini sangat adaptif di daerah dataran tinggi 1000-1300 meter di atas permukaan laut. Keunggulan yang paling menonjol dari Agata F1 adalah produktifitasnya yang tinggi. Tiap tanaman Agata F1 mampu menghasilkan 3-4 kg buah tomat berkualitas tinggi siap jual. Dengan populasi 25 ribu per hektare, hasil panennya mencapai 70-103 ton. Sosok tanaman Agata F1 tegak dan kokoh dengan setiap cabang sapinya produktif yang akan menghasilkan tandan buah. Agata F1 juga dibekali ketahanan terhadap serangan penyakit dan virus, khususnya virus kuning. Ia juga toleran terhadap serangan penyakit layu fusarium, layu bakteri, dan busuk ujung buah. Para petani di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat pun mengakui ketangguhan Agata F1 terhadap serangan virus kuning alias gemini virus maupun penyakit lainnya. Mbak Agata itu jenisnya lebih bagus, buahnya lebat, pahan penyakitnya pahan virus. Salami di Agata, kita lihat daunnya saja, sudah agak kekebalan di pitop itu sudah menunjukkan ada kekebalan yang timbul sudah di sana, Pak. Lebih tahan dia di penyakit pitop, pitop torah. Penyakit busuk, busuk batang juga lebih kebal dia, karena kena air kan, enggak cepat dia busuk. Lantaran itu pula, mereka tak mau pindah ke lain varietas. Kehebatan berikutnya adalah umur panen Agata F1 terbilang cepat walaupun berada di penggunungan. Ia mulai berbunga pada usia 38 sampai 42 hari setelah tanam dan mulai dapat dipanen pada umur 83 sampai 93 hari setelah tanam. Keserepakan panennya juga tidak diragukan. Benih tomat Agata F1 tersedia di toko-toko pertanian di seluruh Indonesia. Kebutuhan benih Agata F1 untuk 1 hektare sekitar 105 sampai 127 gram. Dalam benyamin bebas penyakit, setiap benih tomat Agata F1 diberi sentuhan teknologi EWINCOT, yaitu teknologi pelapisan benih secara modern. Teknologi ini pula yang membedakan benih capanah merah dengan benih dari produsen lain. Hampir semua lapisan masyarakat mengonsumsi tomat baik sebagai buah maupun sayuran. Tomat juga digunakan sebagai bahan baku industri pembuatan saus dan sambal. Pasar yang lebar membuat tomat sangat menjanjikan untuk diusahakan. Bila Anda tertarik mengusahakan tomat, sangat direkomendasikan untuk menggunakan varietas tahan virus. Pasalnya, saat ini virus menjadi ancaman serius dalam budidaya tomat. Begitu hadir di pertanaman, petani bisa menghadapi gagal panen. Varietas tomat tahan gemini virus atau virus kuning terbaik adalah Timothy F1. Tomat hibrida yang diproduksi PT Isosid Indonesia ini adalah juara satu kategori tomat dataran rendah dalam jambore varietas pekan flora dan flori nasional di Yogyakarta pada 2013. Salah satu poin penilaiannya adalah ketahanan penyakit dan gemini virus. Bahkan, saking tingginya ketahanan Timothy terhadap penyakit, tomat ini sering disebut sebagai akronim dari tanam tinggal tidur. Artinya, setelah Timothy ditanam, petani tidak perlu mengawasi tanamannya karena tidak akan terserang penyakit. Timothy diketahui merupakan turunan dari tomat hibrida tirana yang juga diproduksi PT Isosid Indonesia. Tirana merupakan varietas tomat hibrida pertama yang tahan terhadap gemini virus strain Indonesia. Alhasil, Timothy memiliki ketahanan yang tinggi terhadap serangan penyakit layu fusarium, layu bakteri, busuk ujung buah, dan gemini virus. Kelebihan yang sangat menonjol dari Timothy ini, yang pertama itu ketahanan virusnya dia sangat tahan, kemudian dari ketahanan layu bakterinya dia sangat tahan juga, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya bagi para petani itu umurnya yang lebih genjah dibanding dengan varietas-varietas yang lain. Keunggulan lainnya, produktivitas Timothy sangat tinggi. Setiap tanaman rata-rata menghasilkan 3,5 kg dengan bobot rata-rata 60 gram per buah, sehingga potensi hasilnya mencapai 70 ton per hektare. Hal ini tercipta karena setiap cabang sampingnya produktif dan akan menghasilkan tandan buah. Kehebatan berikutnya adalah umur panennya yang lebih cepat 10-15 hari dibandingkan varietas lain. Selain sangat genjah, 55-60 hari setelah tanam, warna buah dan keserempakan panennya juga tidak diragukan. Ketahanan adaptasi Timothy sangat baik bahkan untuk daerah-daerah marginal. Bila tomat lain tidak bisa tumbuh dengan baik, Timothy justru tumbuh optimal. Benih tomat Timothy F1 tersedia di toko-toko pertanian di seluruh Indonesia karena sudah dilepas pemerintah dengan kode produksi 4276-KPTS-SR.120-10-2011. Untuk menjabit bebas penyakit, setiap benih tomat Timothy F1 diberi sentuhan teknologi E-WinCode, yaitu teknologi pelapisan benih secara modern. Teknologi ini pula yang membedakan benih capanah merah dengan benih dari produsen lain. Bagi petani sayuran, gemini virus adalah momok menakutkan. Pasalnya, kehadiran virus ini tidak mengenal musim, dan jika menginfeksi, maka pusu yang terjadi. Apalagi, sampai kini belum ada produk pesticida yang tokcer mengatasinya. Umumnya, petani hanya diminta menerapkan pencegahan. Salah satunya dengan penggunaan varietas tahan gemini virus. Ragam varietas tanaman tomat yang beredar di pasaran memang banyak, dan yang digadang berkemampuan lebih terhadap gemini virus juga tak sedikit. Namun, sebagai alternatif pilihan, petani tomat bisa mengandalkan servo F1. Mengapa? Karena servo F1 merupakan varietas tomat tahan gemini virus generasi terbaru. Kemunculan tomat racikan PT. Iswesit Indonesia atau E-WinDU ini, menjadi penyempurna bagi varietas-varietas tomat tahan gemini virus yang pernah ada sebelumnya. Seperti yang kita tahu, gemini virus di Indonesia, di petani-petani, di mana-mana sudah jadi masalah. Makanya itu salah satu solusi kami dari Panah Merah adalah merakit satu varietas tomat dataran rendah yang namanya Servo F1. Jadi memang keunggulan yang paling kita tonjolkan di sini dari Servo adalah ketahanan terhadap gemini virus. Tapi selain dari tahan terhadap gemini virus, ada juga keunggulan-keunggulan lain dari Servo. Salah satunya, dia juga sudah tahan terhadap penyakit layu bakteri. Bila dianalogikan, gemini virus memiliki lima varian. Maka Servo F1 ini mampu tahan terhadap serangan dari 2-3 varian gemini virus. Sedangkan tomat tahan gemini virus lain yang pernah ada, rata-rata hanya tahan pada satu varian. Tak menghirankan bila Servo F1 dianggap sebagai tomat anti-gemini virus terbaik. Yang saya tahu, yang saya tanam sekarang ini kan Servo. Buahnya banyak, juga kualitasnya bagus, dagingnya tebal. Itu yang keunggulan dari Servo. Yang jelas apa ya, sesuai jadwal panen kita, kita bisa prai 3 hari, baru hari keempat kita panen lagi. Jadi, pendapatannya juga banyak sekali, dengan kondisi di lapangan, buahnya yang penuh seperti itu. Ya, Alhamdulillah, yang saya tanam Servo ini di lapangan juga nggak ada kelihatan yang namanya virus. Lebih tahan, kayaknya udah apa ya, sempurna lah. Layaknya varietas generasi terbaru, Servo F1 tak hanya memiliki satu keunggulan. Selain tahan gemini virus, Servo F1 juga punya potensi hasil mumpuni. Tiap tanaman dapat menghasilkan panen sebanyak 3 kg, atau 45-73 ton per hektare, dengan populasi 20.000 tanaman. Tingginya produksi dari Servo F1, lantanan ukuran tajuknya cukup besar, sehingga menghasilkan tandan buah yang lebih banyak. Menariknya, meski digolongkan sebagai tomat dataran rendah, namun Servo F1 memiliki bobot buah yang terbilang besar. Rata-rata bobot Servo F1 adalah 70-80 gram per buah. Sedangkan umumnya, tomat dataran rendah hanya berbobot 60 gram per buah. Selain itu, Servo F1 berumur genjah. Tomat ini sudah bisa dipanen pada usia 58-60 hari setelah tanam. Umur panen itu lebih singkat daripada varietas tomat dataran rendah lain, yang biasanya di atas usia 60 hari setelah tanam. Jadi, mari beralih ke Servo F1. Bertanam bunga kol kini tidak mesti dilakukan di pegunungan atau dataran tinggi. Dengan perkembangan teknologi, kini telah tercipta benih bunga kol yang dapat ditanam pada daerah yang berketinggian rendah. Bahkan, kualitas dan kuantitas panen yang dihasilkan tidak kalah bagus dengan bunga kol dari dataran tinggi. Salah satu varietas bunga kol dataran rendah terbaru adalah mona F1 cat panah merah. Bunga kol inovasi dari PT. Iswasit Indonesia ini digadang memiliki segudang keunggulan dibandingkan bunga kol dataran rendah lainnya. Keunggulan yang pertama dari mona F1 adalah umur tanamnya yang sangat genjah. Satu siklus budidaya bunga kol ini hanya memakan waktu sekitar 45 sampai 48 hari. Umumnya, varietas bunga kol dataran rendah berumur tanam 50 sampai 60 hari sebelum siap dipanen oleh petani. Dengan umur tanam yang singkat, petani akan cepat memperoleh laba dari usahanya. Mona F1 yang mempunyai keunggulan yang pertama, bentuk krop, warnanya kuning mengkilap, terus produksinya sangat tinggi dan beradaptasi sangat luas untuk dataran rendah. Dan keunggulan mona ini, daya simpan produk buah sejaranya sangat lama, antara 5 sampai 7 hari daya simpannya setelah panen, terus mona ini disukai di pasaran. Keunggulan selanjutnya, lantaran tergolong sebagai varietas unggulan baru, mona F1 sangat toleran terhadap serangan beragam penyakit. Di antaranya adalah penyakit black rot atau busuk hitam dan soft rot atau busuk lunak. Kedua penyakit tersebut lazim menyerang tanaman bunga kol dan selalu menjadi penghabat petani meraih hasil panen maksimal. Dengan cara tanah sesuai anjuran, bunga kolmona F1 akan mampu menghasilkan panen sebanyak 14 sampai 18 ton per hektare. Hasil panennya memiliki krop yang padat dengan bobot rata-rata 800 sampai 1200 gram per krop. Bunga kolmona F1 tergolong tahan simpan lama sehingga kuat untuk pengangkutan jarak jauh. Terima kasih telah menonton!